Anggota Komisi 3 DPR Sari Budin Suding dalam diskusi mengugat konstitusionalitas putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam sengketa pilkada bersama mantan Hakim Konstitusi Profesor Khas Natabaya dan praktisi hukum Petrus Salestinus di Gedung DPR Jakarta Kamis 21 November menegaskan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK dalam memutus suatu perkara khususnya dalam sengketa pilkada dengan kajian tidak mendalam terhadap fakta-fakta hukum di persidangan MK sendiri Hakim Mahkamah Konstitusi sering memutus berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi seadanya maka wajar kalau pasca tertangkapnya Akhil Mukhtar itu banyak kekecewaan terhadap Mahkamah Konstitusi hingga terjadi amuk masa dalam persidangan beberapa waktu lalu menurut Suding Mahkamah Konstitusi saat ini sama seperti pengadilan umum yaitu sudah hilang kewibawaannya dan isu transaksional selama ini ternyata benar adanya untuk itu seharusnya Akhil Mukhtar itu dihukum mati dan tidak ada terbosan hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi harusnya Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi mempertaruhkan marwah kenegarawannya dan steril dari kepentingan politik manapun terkait kasus Pilkada Sumbawa Barat Daya ketua fraksi Partai Hanura ini berharap ada fatwa dalam kasus Pilkada Sumbawa Barat Daya ini karena ada dua putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan negeri Sumbawa Barat Daya itu tidak serta-merta kemudian setelah kotak suara dibawa lalu kemudian setelah dipulangkan lagi tanggal memuji tentang isi kotak suara itu apakah disitu ada peranggaran apa tidak, apakah disitu ada penggelombongan apa tidak ini kan juga menyangkut masalah pembuktian memang juga selama ini saya melihat bahwa Hakim-Hakim di Mahkamah Konstitusi ini dalam mengadili suatu senketa karena kebetulan saya ini pengacara DPR sering kali saya mewakili DPR dalam hal judicial review ya undang-undang di Mahkamah Konstitusi Hakim-Hakim ini tidaklah begitu dalam menurut saya dalam hal menggali, mendalami tentang fakta-fakta Sanika Sembiring melaporkan Terima kasih